Baik, Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini judul bab Diambil dari hadith Sebenarnya bahawa Islam itu Du Yusrin Memiliki kemudahan Dan agama disebut Kemudahan seluruhnya Ini muban Allah Menunjukkan mudahnya Syariat tersebut Iya Karena di dalam agama ini Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan di dalam Tuntunan dan syariatnya Hal-hal yang Tidak terdapat Pada agama yang lainnya Karena itu umat Islam Memiliki keistimewaan-keistimewaan Dan Keutamaan di atas agama Agama yang lainnya Keutamaan dari sisi Sebagai agama Bahwa agama Islam adalah agama Yang Terbaik Keutamaan dari sisi Penganut agama Bahwa umat Islam adalah Umat yang terbaik Dan agama dari sisi Agama yang dibawa oleh Seorang Rasul Karena Nabi Muhammad Salallahu salam Adalah Rasulullah Yang Merupakan Penghulu Para Nabi dan Para Rasul Iya Dan keutamaan Islam dari sisi ketentuan dan syariat Banyak kemudahan di dalam agama Tidak ada di agama sebelumnya Kerana Allah telah menetakkan kesusahan Diletakkan al-isr kemudian aglal berlunggu-belunggu Yang dulunya di atas umat sebelumnya Bani Israel Kabila mereka berbuat dosa Maka mereka diperintah Untuk saling membunuh antara mereka Ya Umat Islam di dalam taubatnya dimudahkan Dia berniat ikhlas untuk taubat Jujur dia tidak akan ulangi lagi Dia sesali perbuatan dosanya dia tinggalkan Maka itu adalah taubat Dan telah diterima taubatnya Dari sisi keutamaan amalan Kadang Umat Islam diberi amalan yang sedikit Amalan yang ringan Tapi pahalanya Melebihi Umat-umat sebelumnya Ya Dan sabda Nabi SAW Bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Maksudnya poko agama Atau bagian-bagian agama Yang paling dicintai oleh Allah Adalah Al-Hanifiyya Al-Samha Agama Hanifiyya Hanifiyya dari Hanif Secara bahasa artinya Al-Mail Seorang yang Hanif Dia condong kepada Tauhid Meninggalkan kesyirikan Adalah Hanif Itu adalah siapa yang berada di atas agama Nabi Ibrahim yang Hanif Yang lurus Iya Agama Nabi Ibrahim ini Allah sifatkan dengan kemudahan Wama ja'ala alaikum Fid dini min haraj Milla ta'abikum Ibrahim Allah firman Allah tidak jadikan Ada kesusahan terhadap kalian dalam beragama Itulah agama Ayah kalian Nabi Ibrahim Assamha Agama yang mudah Ini hadith Mualak ya Dari Imam Al-Bukhari Namun Disambung dengan Sanat yang bagus Iya Kita menunjukkan bahwa agama itu berjenjang-jenjang Menunjukkan bahwa seluruh dari perkara agama dicintai oleh Allah Hanya saja ada yang paling dicintai Ada yang paling dicintai Berbeda tingkatannya dalam Kecintaan Allah terhadap hal tersebut Dan terdapat penalilan ahli sunnah bahwa iman bertambah dan berkurang Iya Nah jenjang-jenjang agama itu sendiri Bertingkat-tingkat Dan terdapat penetapan sifat mahabbah Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah cintai Kepada Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Ridai Dari syariat Dan hamba-hambanya Kemudian katab liwa haddathana abdul salam Ibn Mutahhar Namal Basri Katab liwa haddathana Umar ibn Ali Umar ibn Ali Al-Muqaddani Al-Muqaddani Bafri Fikah Hanya saja beliau ini mudalis ya Dikenal dengan Tadlis apa Iya Dikenal beliau yang Tadlisul Ataf Tadlisul Sukut Baik Hanya saja disini Riwayatnya Iya Walaupun dia pakai an disini Hanya saja dari Jalan yang lain Dia memakai Kata sami'itu Di riwayat Ibn Hibban Dan selainnya Katab liwa An ma'an bin Muhammad Al-Gifari An Sa'id ibn Abi Sa'idin Al-Makburi An Abi Farayra Radiyallahu Anhu Anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anahu qala Inna al-Din yusru In hadith Abu Farayra Dabu Farayra Ahadu Amah Abu Farayra Ahadu al-Mukfirina Fi riwayat al-Athar Tayyip Al-Mukfiruna Berkatah Al-Siyyati Rahimahullah Ta'ala Wal-Mukfiruna Fi riwayat al-Athar Abu Farayra Tayali'i bin Umar Wa Anasun walhabru kalkhudri Wajabirun Wazawjatun Nabi Tujuran sahabat Yang paling banyak Meriwayatkan hadith Maksudnya Riwayatnya berapa Yang lebih 2.000 Riwayatnya Secara berurut Abu Farayra Kemudian Ibn Umar Abu Farayra Kemudian Ibn Umar Yang ketiga Anas Yaitu Anas bin Malik Yang keempat Al-Habr Yaitu siapa? Ibn Abbas Yang kelima Al-Khudri Yaitu Abu Sayyid Al-Khudri Sa'at Ibn Malik Ibn Sinan Yang keenam Jabir Jabir bin Abdillah Ibn Amr bin Haram Radiyallahu anhumah Dan Yang ketujuh Aisyah Isteri Nabi Radiyallahu Ani Sahabat Ya Jumail Iya Ani Nabi Sallallahu Anahu Qala Dari Nabi Sallallahu Beliau Bersabda Inna Dina Yusrun Sungguhnya Agama Itu mudah Ya ini Pensifatannya Agama Dengan Kemudahan Yaitu Sifat dari Agama kita Dimudahkan Mudah Pada Datnya Mudah Pada Tuntunannya Mudah Dari sisi Dibatas Kemampuan Seorang Muka Ya Kereta Dipetik Dari kalimat Ini Yang pertama Ciri Khas Dan Karakteristik Umum Dari Agama Islam Bahwa Agama Kita Adalah Agama Yang Allah Mudahkan Kemudian Yang kedua Di dalam Hadith ini Juga Penegasan Bahwa Al-Takalif Al-Syari'ah Hal-hal Yang Dibubankan Secara Syariat Itu Pasti Di dalam Kemampuan Seorang Hambah Walaupun Hal Yang Diluar Kemampuannya Tidak Disyariatkan Terhadapnya Iya Dan Di dalam Hadith ini Juga Terdapat Pendalilan Untuk Kaidah Al-Masyak'ah Sabahun Littesir Iya Dan Terdapat Pendalilan Untuk Kaidah Daf'ul Haraj Menolak Hal yang Memberatkan Dan ini Kaidah Syari'i Ditunjukkan Oleh Banyak Dalil Dan Kemudahan Disini Adalah Sabit Dengan Nas Dan Pada Sebagian Hal Sabit Dengan Ijtihad Iya Kemudahan Bukan Dukur Dengan Adat Istiadat Dengan Akal Oh Saya Ingin Mudahnya Begini Mudahnya Begitu Tapi Kemudahan Itu Dengan Ukuran Dalil Dari Al-Quran Dan Dan Padahal Yang Dibuka Oleh Dalil Pendalilan Umum Seorang Alim Kadang Berijtihad Menguatkan Suatu Pendapat Dibangun Diatas Kaidah Kemudahan Ini pada Sebagian Hal Yang Dibangun Diatas Dalil Adapun Kalau Dia Memudahkan Sendiri Dengan Akalnya Dengan Hawa Nafsunya Menyelisih Al-Quran Dan Sunnah Maka Ini Kesesatan Namanya Menyelisihi Jalan Syariat Ini bukan Artinya Kemudahan Kemudahan Dengan Fikirannya Sendiri Tapi Apa Allah Tetapkan Di dalam Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Yusrul Ini Mimbabil Khabar Bukan Mimbabil Insya Bukan Perintah Maupun Ketentuan Disini Karena Itu Tidak Boleh Dipetik Hukum Bahwa Mudah Itu Apa Yang Semudahkan Sendiri Tidak Tapi Ini Pengabaran Menunjukkan Bahwa Kemudahan Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasul Apa Yang Dia Tetapkan Di Al-Quran Nah Sunnah Itulah Kemudahan Kemudian Kata Beliau Dan Tidaklah Seorang Itu Sangat Ketat Kalau Bahasa Berlebihan Terhadap Agama Kecuali Dia Akan Terkalahkan Ya Maksudnya Orang Yang Ekstrim Berlebihan Kalau Dia Berbuat Sesuatu Ekstrim Di Dalamnya Akan Datang Nanti Suatu Masa Dia Akan Jatuh Di Tengah Jalan Iya Sebab Yang Ekstrim Itu Ini Akan Terkalahkan Nah Akan Terkalahkan Iya Karena Itu Suara Di Dalam Menjalankan Syariat Syariat Ini Adalah Dia Menempuh Sesuai Tuntunan Apa yang Disyariatkan Walaupun Sedikit Tapi Sesuai Dengan Sunnah Itu Lebih baik Daripada Banyak Tidak Sesuai Dengan Sunnah Tidak 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 Sesuai Dengan Sunnah Nah Ini Fikih Penting Untuk Dipahami Berkata Berdarda Berdarda Radiyallahu Anhu Aliktisadu Alas Sunnati Khairun Minal Ijtihadi Fil Bidah Khemat Di dalam Menjalankan Sunnah Itu Lebih baik Daripada Semangat Tetapi Di atas Bidah Ya Contoh Lihat ya Selepas Salat Ini contoh Singkat Ya Mudah Dipahami Sering Kita Lihat Ya Seorang Yang Mengamalkan Sunnah Sederhana Amalannya Selepas Salat Dia Hanya Membaca Istighfar Tiga Kari Allahumma Antas Salam Mawinkas Salam Tabarok Tayadal Jalali Wal Ikram Dia Bertakdir Ya Kemudian Dia Baca Wirit Wirit Yang Syah Dikir Tidak Ada Doa Mengangkat Tangan Tidak Ada Doa Berjamaah Tidak Dikir Yang Ditambah Sampai Setengah Jam Ya Hal Yang Ringkas Yang Ringkas Sesuai Dengan Suntunan Nabi Itu Lebih Baik Daripada Dia Baca Dikir Antara Maghrib Isya Dia Baca Tidak Ada Tuntunannya Itu adalah Hal Yang Dicelah Di dalam Syariat Sebab Dia Menambah Sesuatu Yang Tidak Dilakukan Oleh Nabi Iya Karena Itu yang Menjadi Ukuran Bukan Kuantitas Bukan Banyaknya Amalan Iya Tapi Tapi Menjadi Ukuran Adalah Kualitas Amalan Sesuai Dengan Sunnah Atau Tidak Untuk Mewuji Siapa Diantara Kalian Yang Paling Baik Amalannya Dikatakan Yang Paling Baik Bukan Yang Paling Banyak Tapi Yang Paling Baik Karena Disyaratkan Harus Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Terdapat Di dalam Hadith Ini Celahan Terhadap Perbuatan Ekstrim Dalam Peragama Sebab Ekstrim Ini adalah Kehancuran Telah Diingatkan Kejelekan Ekstrim Ini Dalam Ayat Ayat Al-Quran Maupun Di dalam Hadith Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Iya Baik Dan Terdapat Di dalam Hadith Ini Bahwa Seorang Yang Ekstrim Itu Tidak Mampu Untuk Istiqamah Dia Pasti Terkalahkan Orang Yang Mampu Istiqamah Itu Adalah Orang Yang Berjalan Sesuai Dengan Tuntunan Sesuai Dengan Sunnah Dan Dia Beramal Dengan Amalan Yang Dia Mampu Inilah Yang Bisa Istiqamah Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Memberikan Anjuran Setelah Beliau Ingatkan Ekstrim Bahayanya Kemudian Beliau Terangkan Bagaimana Jalan Pertengah Kata Beliau Fasad Fasad Didu Lakukanlah Tasdid Tempu Jalan As-sadat Jalan Yang Lurus Jalan Yang Tepat As-sadat Itu Lurus Tidak Ada Bengkok Ini As-sadat Digunakan Kalau Misalnya Seorang Meluruskan Anak Panah Kalau Diluruskan Dengan Selurus Mungkin Itu Dikatakan Ditasdid Panahnya Ditasdid Dimalui Bahwa Busur Danak Panah Itu Kalau Bengkok Sedikit Saya Pasti Akan Meleset Arahnya Ia Ia Maka Ditasdid Diukur Sedemikian Rupa Andanya Kalian Tempu As-sadat Ia Dan Jalan As-sadat Itu Adalah Jalan Yang Pertengahan Tidak Ada Ekstrim Dan Tidak Ada Menyepelekan Pertengahan Ini Jalan Jalan Syariat Sebab Syaitan Pada Setiap Amalan Apapun Dia akan Menyesatkan Manusia Mengeluarkannya Dari Jalan Yang Lurus Kata Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Ma Mina Amalin Ya Amaluhu Al-abad Illa Walis Syaitani Fih Nabaratan Ima Ila Guluin Wa Ima Ila Jafa Tidak Ada Satu Amalan Pun Dilakukan Seorang Hamba Kecuali Syaitan Akan Memandang Amalan Itu Dari Dua Sudut Apakah Dia Sesatkan Hamba Ini Dengan Cara Dia Buat Si Hamba Berlebihan Dalam Beramal Atau Si Hamba Ini Disesatkan Dari Sisi Dia Tendibuat Bergampangan Di Dalam Beramal Ya Karena Itu Jalan Pertengahan Ini Yang Hendaknya Dijaga Pasad Didu Maksudnya Berkomitmen Di Atas Jalan As-Sadat Wa Karibu Dan Dekatkan Lakukan Mukarabah Ya Seorang Selamanya Selalu Berada Di Atas Jalan Selalu Lurus Ya Seorang Hamba Selamanya Di Atas Ketaatan Mungkin Suatu hari Dia Jatuh Di Dalam Dosa Jatuh Di Dalam Kekeliruan Tapi Ya Bukan Artinya Dia Keliru Dia Jatuh Atau Dia Lemah Atau Dia Suatu Saat Ekstrim Bukan Artinya Dia Biarkan Dirinya Tidak Tapi Karibu Perhatikan Fiilnya Pakai Fa'ala Fa'ala Yufailu Terdapat Ma'ana Mupawah Artinya Dia selalu Membimbing Dirinya Untuk Mendekatkan Tiap Kali terjadi Sesuatu Dia bimbing Dia dekatkan Lagi dirinya Kepada As-sadat Itu Ya Wa Karibu Nah Perhatikannya Dan saya sering ingatkan Bahwa Kalimat-kalimat Dalam Fiil itu Penting Dicermati Pakai Wazan Apa Beda Antara Fa'ala Fa'ula Itu ada Perbedaan Beda Antara Fa'ala Dengan Fa'ala Istaf'ala Ya Ini ada Makna-makna Yang penting Di Perhatikan Di dalam Memahami Suatu Kalimat Di dalam Hadith Wa Karibu Wa Abishiru Dan beri kabar Gembira Kalau dia berjalan Dalam hal ini Beri kabar Gembira Ini juga Menunjukkan Bahwa Ya Seorang Di dalam Beramal Dari Kalimat Karibu Ya Seorang Di dalam Beramal Hendaknya Selalu Dia menjaga Dirinya Untuk Mendekati Garis Yang lurus Jangan Berputus Asa Ya Jangan Berputus Asa Tantung Mengetahui Kisah Hamdala Radiyallahu Anhu Yang mana Suatu hari Dia Berjalan Menjumpai Rasulullah Sallallahu Dengar Jalan Di Jumpai Oleh Abu Bakr Maka Dia berkata Nafak Hamdala Hamdala Ini Sudah Menjadi Munafiq Kata Abu Bakr Ada apa Kamu Berkata Sudah Menjadi Munafiq Kata Hamdala Saya Kalau Berada Dekat Nabi Iya Mendengarkan Ucapan Beliau Seingat Akan Akhirat Ingat Akan Perjalanan Kepada Allah Tetapi Kalau Saya pulang Ke rumah Sudah sibuk Di tengah Keluarga Saya Banyak Dilalaikan Maka Hamdala Sudah Menjadi Munafiq Perhatikan Kekhawatiran Sahabat Ini Terhadap Dirinya Ya Dalam Abu Bakr Juga Ketika Mendengar Hal tersebut Dia berkata Oh iya Saya juga Seperti Itu Kalau Begitu Mari Kita Sama Sama Kepada Rasulullah S.A.W Dan Terdapat Ketakuan Para Sahabat Mereka Tidak Memuji Dirinya Di tingkatan Abu Bakr Dia Tidak Memuji Dirinya Oh saya Juga Seperti Itu Mari Kita Tanyakan Kepada Nabi S.A.W 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 Maka Datanglah Mereka Kepada Nabi Dan Nabi Berkata Wai Hamdallah Kalau Kalian Terus Menerus Di atas Keadaan Yang Kalian Mengingat Seperti itu Di sisiku Pasti Malaikat Akan Turun Ke jalan-jalan Menyalami Kalian Sebab Manusia Seperti ini Kalau Begitu Terus Keadaannya Ini Orang Yang Sangat Dekat Kepada Allah Pasti Akan Turun Malaikat Menyalami Mereka Di jalan-jalan Tapi Kata Nabi S.A.W 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 Dan S.A.W Maksudnya Ada kadang Seperti itu Seorang Lalai Tapi Jangan Dia biarkan Dirinya Dia Rahkan Kembali Karibu Ya Tiap Kali Keluar Dia Dekatkan Lagi Jangan Keluar Dia Biarkan Saja Keluar Terlanjur Ya Memang Dari Sana Yang Tak Mau Lagi Kembali Biarkan Saja Tidak Tapi Seorang Muslim Lakukan Muqaraba Jelas ya Kemudian Kata Beli Wa'ab Syiru Dan Beri Kabar Gembira Ini Menunjukkan Bahwa Di Dalam Agama Kita Adalah Bushrah Orang Yang Masuk Dalam Islam Diberi Kegembiraan Jangan Dipersulit Orang Yang Masuk Kedalam Islam Mempelajari Agama Jangan Dibuat Lari Orang Yang Belajar Agama Ya Habis Syiru Beri Kabar Gembira Dan Ini Penting Ya Di Seorang Muslim Ya Ini Ini Ciri Pokok Dari Agama Kita Kata Nabi S.A.W. Ketika Mengutus Dai Dainya Ke Yaman Permudalah Jangan Kalian Persulit Beri Kabar Gembira Dan Jangan Kalian Membuat Orang Itu Lari Ini Sifat Seorang Dai Sifat Seorang Dai Nah Tidak Bertentangan Antara Memudahkan Dan Komitmen Di atas Sunnah Seorang Komitmen Di atas Sunnah Lari Keras Terhadap Ahlul Bida Ya Keras Terhadap Penyelisian Tapi Bukan Artinya Dia Keras Terhadap Ahlul Bida Keras Terhadap Penyelisian Dia Membuat Orang Lari Dari Agama Tapi Dia Mudahkan Dia Mudahkan Karena itu Para ulama Kita Kadang Membahasakan Kalibat Kalibat Dengan Bahasa Yang Indah Ini Perbuatan Adalah Perbuatan Yang Jauh Dari Penamaan Keislaman Maksudnya Perbuatan Kekafiran Kalau Jauh Dari Penamaan Keislaman Perbuatan Apa Kekafiran Tetapi Dibahasakan Dengan Bahasa Yang Indah Cocok Untuk Jiwa Mendengarnya Lembut Di Hatinya Dan Mengenah Iya Kadang Dari Bentuk Memudahkan Walaupun Di Sebagian Hal Harus Ditegaskan Ini Kekafiran Ini Kufur Ini Pembatal Keislaman Sifulan Ahlul Bidah Sifulan Hidbi Tapi Tapi Cara Membahasakannya Banyak Cara Sesuai Dengan Keadaan Orang Yang Diajak Keadaan Orang Yang Diajak Ada Orang Yang Bertanya Kepadanya Apa Hukum Belajar Kepada Sifulan Tidak Mesti Dia Katakan Sifulan Hizbi Ahlul Bidah Dan Seterusnya Mungkin Dia Katakan Orang Ini Tidak Berada Atas Jalan Yang Lurus Kalau Engkau Ingin Kebaikan Untuk Agamamu Jangan Belajar Dari Dia Dengan Bahasa Yang Bagus Dan Diterima Walaupun Ini Uslub Bukan Kaida Tetap Tapi Seorang Dai Menggunakannya Sesuai Pada Tempatnya Nah Ini Masuk Dalam Lingkup Sabda Nabi Abshiru Beri Kabar Gembira Buat Orang Itu Tenang Mempelajari Agama Nikmat Mempelajarinya Walaupun Diingatkan Akan Bahaya Suatu Kesesatan Orang Yang Diperingatkan Akan Tahu Bahwa Ia Diperingatkan Akan Bahaya Itu Untuk Kemaslahan Dirinya Sendiri Kebaikan Untuk Dirinya Adalah Kecintaan Si penasihat Untuk Dia Baik Dan ini Kaida Banyak Dilanggar Oleh Manusia Di Masa Ini Nah Jangankan Kaum Muslimin Secara Umum Kadang Sebagian Orang Yang Sudah Mengenal Sunnah Sudah Punya Penghormatan Terhadap Da'wah Salafiyah Tetapi Keluar Dari Kaida Yang Agung Ini Tidak Sejalan Dengan Manhaj Dan Metodologi Para Para Ulama Kita Di Masa Ini Dari Masa Dahulu Hingga Masa Ini Di Dalam Menasihati Para Orang Yang Menyimpang Dan Menyelisihi Sunnah Iya Kemudian Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Waktu 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 Seorang Bersemangat Melakukan Ibadah Iya Seorang Mempelajari Agama Berusaha Menapakinya Di atas Hal Lurus Kalau Dia keluar Dia masuk Tapi Dia Higasi Dirinya Dengan Ibadah Ibadah Ada Ishti'ana Dengan Ibadah Iya Karena Itu Dalam Al-Quran Dikatakan Ambillah Pertolongan Dengan Kesabaran Dan Dengan Salat Disebut Dua Hal Kesabaran Dan Dengan Salat Iya Dua Ibadah Yang Agung Mewakili Berbagai Jenis Ibadah Yang Bahir Mokun Yang Bakil Nah Ini Hendaknya Diambil Sebagai Isti'ana Yang Membantu Seorang Hamba Untuk Istiqamah Di atas Jalan Lurus Di atas Agamanya Baik Dan Di dalam Hadit Ini Terdapat Anjuran Untuk Istiqamah Di atas Jalan Yang Lurus Dan Terdapat Di dalam Hadit Ini Juga Hendaknya Seorang Hamba Komitmen Menjaga Dirinya Di atas Amalan Yang Salih Iya Dan Terdapat Di dalam Hadit Ini Juga Bahwa Maksud Dari Pensyariatan Adalah Asyumuliyah Seorang Masuk Di dalam Agama Secara Sempurna Bukan Mengambil Sebagian Dia Tinggalkan Sebagian Yang Lain Iya Karena itu Hadit Ini Lengkap Sekali Di Perintah Untuk Komitmen Di atas Jalan Yang Lurus Di Perintah Untuk Melakukan Mukarabah Memberi Kabar Gembira Disuruh Mengambil Pertolongan Dengan Amalan Salih Ini Artinya Dia Melakukan Agama Secara Universal Secara Keseluruhan Allah Telah Memberi Tadi Amal Quran Yaiyuhalladina Amanu Uduhulu Fisil Mikaffah Masuklah Dalam Islam Secara Sempurna Iya Ada Sebagian Riwayat Nanti Akan Datang Tambahan Wal Qasda Qasda Tablugu Dan Hendaknya Kalian Berada Di Pertengahan Di Pertengahan Pasti Kalian Akan Sampai Ya Dan Ini Semana Dengan Apa Yang Terlalu Ya Terus Bawa Bawa Salat Uduhulu Iman Wa Allah Ta'ala Wa Maka Allah Niyu Iman Al Ya Iman Al Bayt Terima kasih 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 Terima kasih